Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Gorontalo Vima Agustina mengajak pengurus Kabupaten Kota untuk bersinergi dalam mengembangkan kerajinan Sulaman Karawo. Hal itu diutarakannya pada kunjungan kerja ke Sentra Industri Karawo Otahia di Kelurahan Wongka Diti Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo pada selasa 5 September 2023. Vima menegaskan Dekranasda harus bisa menjadi satu lembaga yang bisa memberikan dukungan kepada para perajin Karawo dan seluruh unsur terkait di dalamnya. Menurutnya Dekranasda Provinsi dan Kabupaten Kota perlu bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para perajin termasuk merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan karawo dan kerajinan khas daerah lainnya. Seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Gatis bahwa saya selama Ketua Dekranasda sangat ingin untuk kita Dekranasda Provinsi bersama-sama maju, bersama-sama aktif, bersama-sama untuk mensupport kita punya para perajin yang ada di Provinsi Perutama ini termasuk diantaranya adalah juga mengandiri event-event. Karena di level-level nasional Ketua Dekranasda yang ada hanya setidaknya Provinsi, Kabupaten Kota tidak dipenuhi di saat-saat zaman selain. Padahal Provinsi sebetulnya yang punya wilayah itu kan Kabupaten Kota ya Pak, yang punya pengajian itu Kabupaten Kota, bukan kami Provinsi. Sebetulnya begitu, jadi ibu-ibu itu sebenarnya Dekranasda Kota. Sentra Industri Karawo Otahya dibangun pada tahun 2016 dengan dana alokasi khusus pada pemerintah Kota Gorontalo. Fasilitasnya terdiri dari 15 unit mesin jahit, 2 unit mesin obras, dan mesin neci serbaguna. Selain memproduksi kain sulaman karawo, Sentra Industri ini juga memberikan pelatihan menyulam bagi siswa sekolah dasar yang dilaksanakan sekali dalam sebulan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!